Kenapa pakan sapi dari breeding, pengemukan, dan pembesaran memiliki bahan pakan yang berbeda-beda? Pakan adalah kebutuhan wajib untuk sapimu setiap hari bolo. Memiliki sistem manajemen pakan yang baik, dapat membuatmu menekan pengeluaran dan memaksimalkan keuntungan di produktivitas sapi-sapimu bolo. Selanjutnya, alasan perbedaan masing-masing bahan pakan sapi pada tahap breeding atau pembiakan, pengemukan, dan pembesaran seringkali. Memiliki formulasi yang berbeda-beda, karena kebutuhan nutrisi sapi berubah sepanjang siklus hidup mereka bolo. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pakan sapi dapat berbeda pada setiap tahapnya bolo. Nomor 1. Kebutuhan nutrisi yang berbeda Selama siklus hidupnya, sapi memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Sapi betina yang sedang bunting atau menyusui, mungkin memerlukan lebih banyak nutrisi untuk mendukung pertumbuhan janin atau produksi susu. Sedangkan sapi yang dalam tahap pengemukan, fokus pada pertambahan berat badannya bolo. Nomor 2. Tahap Perkembangan Fisik Sapi pada tahap breeding akan memerlukan nutrisi yang menukung reproduksi dan kesehatan reproduksi. Sementara itu, sapi yang berada dalam tahap pengemukan memerlukan pakan yang dapat mempromosikan pertumbuhan otot dan lemaknya bolo. Nomor 3. Tingkat Energi Yang Berbeda Sapi betina pada tahap breeding mungkin memerlukan pakan dengan tingkat energi yang lebih tinggi untuk mendukung aktivitas reproduksi dan pertumbuhan janin. Di sisi lain, sapi pada tahap pengemukan membutuhkan tingkat energi yang mencukupi untuk meningkatkan berat badan mereka bolo. Nomor 4. Kualitas Dan Komposisi Nutrisi Yang Berbeda Sapi betina yang sedang bunting atau menyusui, mungkin memerlukan tambahan nutrisi seperti protein, kalsium, dan fosfor. Sementara itu, sapi yang dalam tahap pengemukan mungkin memerlukan rasio nutrisi tertentu untuk memastikan pertumbuhan otot dan lemak yang seimbang bolo. Nomor 5. Tujuan Produksi Yang Berbeda Sapi pada tahap breeding bertujuan untuk menciptakan keturunan, sementara sapi pada tahap pengemukan bertujuan untuk mencapai berat badan optimal untuk pemasaran atau produksi daging bolo. Nomor 6. Manajemen Kesehatan Yang Spesifik Pada beberapa kasus, formulasi pakan dapat disesuaikan untuk mendukung manajemen kesehatan tertentu pada tahap tertentu, seperti pengendalian parasit pada sapi pediat bolo. Kesimpulannya, penting untuk merancang formulasi pakan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik sapi pada masing-masing tahap ciklus hidup sapi mu bolo. Tujuannya, agar mendukung kesehatan dan produktivitas sapi yang maksimal bolo. Bagaimana pendapatmu tentang hal di depan? Tulis di kolom komentar ya bolo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian, salam tenag, semangat bolo. Terima kasih telah menonton!